Intro Oke, hari ini sebetulnya judulnya simple ya. Kita cuma mau ngomongin masalah suplementasi ya. Terutama suplementasi yang mengatasi gangguan perilaku atau tantrum ya. Itu yang, bagaimana sih dok suplementnya apa yang harus diatasi ya? Ya, jadi dibagi dua ya. Suplement basic, basic itu dasar sama suplement yang memang dibutuhkan sama tubuh. Jadi saya akan ceritakan semua suplementnya sehingga Bapak-Ibu enggak bingung mau pakai yang mana. Kita lanjut, slide kedua. Mungkin diantar. Oke. Jadi buat Bapak-Ibu yang kepingin mendapatkan informasi, khususnya bagi orang tua yang baru bergabung di kudut kita. Oke, sekarang sudah unlimited. Good. Ya, ini lagi semangat nih saya. Oke, terima kasih mata hati. Waktunya tidak terbatas sekarang. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk orang tua-orang tua yang baru, maupun orang tua-orang tua yang katakan tidak punya waktu yang banyak untuk menonton video. Prioritas pertama adalah nonton video yang ini. Ya, yang tadi saya putar. Itu ada di Facebook group. Cari yang gambarnya seperti ini, yang ada di layar. Gambarnya seperti itu, ada tulisan kunci sukses gitu ya. Atau kalau Bapak-Ibu nanti lihat di YouTube mata hati, cari yang warnanya oranya. Yang sekarang lagi jadi topik di Facebook. Postingan Facebook kita. Ini adalah ilmu dasar dari A sampai Z lah kurang lebih ya. Metode, tujuannya, apapun. Jadi dirangkum dalam satu video penjelasan mengenai protokol dokter Senjaya. Jadi ini yang perlu ditonton. Jadi kalau Bapak-Ibu bingung mau nontonnya yang mana, ini dulu yang pertama. Sudah saya sarikan. Kemudian sebelum kita ngomong lebih lanjut, saya akan ngasih dasar-dasar dulu, karena banyak orang tua yang masih baru juga, yang baru gabung di sini. Mengapa sih anak kita dikatakan ASD? Kamu tahu enggak kenapa anak kita dikatakan ASD? Nah, ya tahu? Tahu enggak? Dikatakan ASD kenapa? Ini slide-nya. Nah, karena anak kita mempunyai kendala, terutama di empat bidang, bahasa komunikasi, sosialisasi, sensory kognitif, perilaku, dan kesehatan umum. Karena punya masalah ini, salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat ya. Biasanya salah empat ya. Dalam berbagai kondisinya, dalam berbagai campurannya, dalam berbagai campurannya spektrum. Kalau tadi sudah didengarkan yang di awal-awal tadi, ada gangguan perilaku dok, ya iperaktif lah. Dok, dominannya di gangguan bicara dok, ya spis delay lah. Kayak-kayak gitu aja. Sebetulnya masalahnya cuma ini. Gara-gara anak kita punya kendala di empat bidang inilah, makanya disebut sebagai ASD. Sebetulnya ini bisa diukur, Bapak-Ibu. Bisa diukur. Kita mengukurnya pakai ATEC, yang dipercetakan oleh Autism Risk Institute. Kita tahu itu enggak lengkap, tapi lumayan daripada enggak ada angkanya. Bentuknya seperti ini, dari 0 sampai 180, di mana semakin kecil angkanya itu, semakin ringan ya. 0 ya normal lah ya. Semakin tinggi, angkanya semakin berat. Tapi nanti kalau Bapak-Ibu udah ngerti tentang ATEC, ya tidak sehebat-hebat itu sih. Maksudnya gimana dok, tidak sehebat-hebat itu sih. Ya pertanyaannya terbatas gitu loh. Jadi belum tentu yang nilainya itu tinggi, itu bermasalah. Belum tentu yang nilainya rendah, bermasalah. Nanti itu dibahas di video yang lain. Jadi paling enggak, kita udah punya nilai, punya kesepakatan kalau di tempat kita itu, ada alat ukurnya. Kita pakai ATEC. Jadi kalau buat yang baru, selalu ya kalau gabung di tempat kita, dimintain ATEC. Ayo mana ATEC-nya, nilainya berapa. Terus nanti dari ATEC kita baca, kira-kira gangguannya di mana. Nah hari ini, saya ingin mengajarkan ke Bapak-Ibu, mengajarkan ke Bapak-Ibu, caranya kita melihat gangguannya di mana. Oke. Kita kasih contoh. Ini seorang pasien. Itu atas nilai ATEC-nya, skor ATEC-nya, bahwa umurnya dia, nilainya 10. Umurnya 10 tahun ya. Bulan Maret 2019 sampai bulan Juni 2019. Maret itu belum terapi. Kita minta ATEC-nya diisi, yang isi orang tua, bukan kami. Jadi nanti di sini yang isi orang tua, orang tuanya usah aktif. Jadi di sini kalau nggak aktif, kayaknya salah join deh ya. Kalau cuma nanya-nanya, nggak mau bekerja ya, nggak mau berjuang bersama ya, nggak mau usaha ya, sorry ya. Anda mungkin bukan bagian dari kami. Di sini butuh kerja keras ya. Jujur, dokternya juga masih belajar. Sama kayak Raradok turun dikit, turun dikit-dikit, staff karena Bicom terkutus. Ya nggak apa-apa lah ya, sinyal kadang-kadang gitu. Kemudian, asalkan sering dikasih antibiotik saat masih kecil dulu, sering sakit dokter. Nah ini, ini yang dari Aceh ini ya, dari Pak Kengon, nggak nggak salah ini ya. Ini yang menyebabkan likigat, menyebabkan likigat. Minggu depan kita bahas ya, likigat yang seru ini ya. Terus Bu Yina, ini dari Kupang. Dua anak sama-sama terapi suplementasi lengkap, sama-sama terapi Bicom, terapi Calvin yang kecil, progresnya luar biasa. Setiap hari bikin saya tajub, dan si kakak saya juga progres, tapi nggak secepat seperti Calvin. Ini kebetulan ada dua pembeda. Yang nomor satu itu usia. Yang nomor dua itu jenis kelamin. Jadi bedanya di sana. Jadi progresnya masing-masing beda, tidak ada yang sama, walaupun satu gen, satu orang tua. Ya, benar Bu Yina. Setiap anak berbeda-beda dan kata yang sama. Bu Yina ini suka ya, ngasih salam saya ya. Selamat malam, selamat pagi, kalau lagi balas pesan saya ya. Oke. Lutvia hadir. Lutvia ini udah gede kayaknya, udah cukup besar anaknya. Ini Bu Yina. Salah satu bukti yang nggak diet, progres luar biasa adalah yau-yau dok, anaknya Bu Dwi Mayasari. Mantap sekali dok. Ya, jangan ngomong sekarang. Coba ngomong setahun yang lalu. Ibunya juga udah mau nangis. Benar ya Bu Dwi ya? Ini dia jawabin sekarang nih. Iya, Bu Nian. Jangan buka rahasia. Ya kan? Orangnya manut tapi ya, luar biasa ya. Nggak pernah komplain ya. Nggak pernah ngomelin saya ya. Pokok diikuti prosesnya ya. Dan yang luar biasa orangnya mau belajar itu loh. Saya sangat menghargai orang yang mau belajar. Syukur kalian mau belajar. Ini Bu Yvonne Mama Dian ya. Tadi tak pakai slide-nya, Bu. Saya pakai slide-nya, Bu ya. Bener, dok. Dua tahun kemarin Dian diet di dokter tetangga. Aduh, jangan ngomonglah. Samsek nggak kelihatan progres malah jalan di tempat. Puji Tuhan di dok Ali. Saya banyak belajar dan Dian sekarang nggak diet lagi malah progresnya kelihatan setiap hari. Nah, ya. Yang penting tahu rahasianya. Rahasianya di mana? Ya kalau mau nonton videonya pasti dikasih tahu rahasianya di situ. Selalu ada lah. Kayak hari ini di video kan pasti dikasih rahasia-rahasianya. Suplemennya apa? Kerjanya di mana? Kan pasti dikasih tahu. Terus merek suplemennya apa? Kan dikasih tahu. Jadi, jangan malas untuk nonton video, Bapak-Ibu. Jangan malas. Pagi sekarang udah dikumpulin. Ini Bu Lani. Saya kesel kalau ada yang bilang autis nggak bisa sembuh. Sama. Hanya bisa progres lebih baik. Padahal sedikit kata dokter, saya juga punya autis juga gangguan seperti tadi kata-kata ada masa di otak. Iya. Enggak usah dipikirin. Enggak bisa sembuh, enggak bisa sembuh. Oh, kenyataannya anak kita bisa sembuh. Tenang aja. Oke. Saya tetap berusaha dengan maksimal kok. Harus sembuh semua. Mama Rifano. Wah, ini teman baik ini loh. Ibu Irma ini ya. Vanu dan saya diet sampai makan cuma bubur nasi saja dengan kuasop kambing. Tapi Vanu tetap tidur subuh jam 5 pagi sering diari dan konstipasi. Nah, ini ya. Korban dari diet ya. Cuma makannya bubur nasi sama kuasop kambing doang ya. Ya, pasti kurang gisih lah. Tapi kalau dilihat anaknya waktu datang ke saya, anaknya gemuk. Anaknya gemuk. Ini kelihatan montok gitu ya. Menyenangkan gitu ya. Tapi begitu dites kok kurang gisih gitu ya. Ya, Bu Irma ya. Bener ya waktu itu ya kita tes asirnya kurang gisih ya. Oke. Oke, masih saya baca lagi. Oke. Sekarang lagi heboh Mama Valeria nih. Bu Liliantin lagi heboh nih. Anaknya tukang tato nih. Tukang tato gimana dok? Iya, tangan-tangan digambarin, kaki-kaki digambarin. Kalau Bapak Ibu mau lihat tato-nya ada di Facebook ya. Saya jadi ingat masa kecil saya dulu juga suka kayak gitu ya. Bapak saya ngomel ya. Kok saya suka ngambarin tangan ya. Ngambarin ini ya, dinding ya. Bersihnya susah ya. Kalau dimandiin itu susah ya. Dilapnya susah ya. Pakai sabun juga kadang-kadang hilang ya. Tapi Bapak saya bersyukur saya nggak menyakiti diri saya sendiri ya. Dulu sempat ada ini Bu Lilianti ya. Dulu sempat ada yang ngasih tahu saya kalau anak main-main jari itu kurang kegiatan. Padahal belum tentu. Udah dikasih kegiatan tetap akan main jari atau steaming. Kalau ilmu dokter emang, oh ini muji nih ya. Ya, disbios itu memang flapping, jinjit, kompol. Pasti hilang kok. Percaya saya. Dan disbios itu memang sulit hilang. Karena penyebabnya banyak. Dari empat saja, dari golongannya ada empat. Belum lagi kok di breakdown satu-satu. Banyak sekali ya. Yang namanya paras itu juga banyak ya. Sabar, diikuti saja. Begitu anak sakit, disbiosis lagi. Ini Bu Apriani ya. Tertawa sendiri adalah salah satu ciri disbiosis juga. Iya. Ya, ketawa-ketawa sendiri itu ciri disbiosis. Gampang kok. Kalau Bapak-Ibu udah tahu ilmunya itu gampang. Percaya saya. Pokok mau belajar, beres. Ini Bu Indah. Kalau siap dok, batuk pilenya bolak-balik, penemonya langganan kampu. Ya oke, nanti ini PR-nya kita. Tolong diinformasikan ke terapis kita, Bu. Biar kita fokus, beresin daya tahan tubuhnya dia. Oke, Bu Indah masih tidak bertanya. Ini Bunda Akilah. Dok, jika Bup sudah bagus bentuknya, berarti sudah cukup kan, Dok? Ya, kalau bentuk bagus dan tidak ada sisa makanan. Jadi bukan cuma bentuk bagus, nggak ada sisa makanan yang tidak dicernak. Itu ciri khasnya udah bagus. Kemudian diikuti dengan perubahan perilaku. Kalau perilakunya masih ada sukat tantrum, bisa karena penyebab yang termasuk disbiosis, bisa. Dan masih ada tiga penyebab yang lainnya selain disbiosis, yaitu gangguan heavy metal, gangguan dari neurotransmitter, dan gangguan dari hormon. Anaknya masih kecil, tetap hormon masih bisa mengganggu. Ya, kesimbangan hormon. Ini biar PR-nya terapis nanti. Oke, Gunur Daini Fitri. Dok, Faras punya kebiasaan setelah habis terapi, kursi di ruangan dirapikan, nutup pintu. Baiknya dibiarkan, saya atau saya larang. Dibiarkan, toh. Oh, orangnya tertip, merapikan, enggak apa-apa. Ini rodo semi-semi-osi, dibiarkan saja. Sementara dibiarkan, jangan dilakukan terapi apa-apa saja. Biarkan dulu. Nanti lama-lama bisa diajarin. Biarkan dulu. Ini kebiasaan bagus lagi. Yang susah kalau dia punya kebiasaan meluda, dok. Habis terapi selalu diludahin. Nah, itu repot itu. Terpaksa di-stop. Kalau merapikan kursi, bolehlah. Menutup pintu, boleh. Tapi ya, enggak apa-apa. Jajannya aku enggak terlalu ahli, enggak sih? Itu harusnya Ibu Mingfei. Tapi ya, mohon maaf ya. Ibu Mingfei saat ini enggak bisa hadir. Oke. Abrar. Mau tanya, dok, bagaimana bisa menghilangkan mengatasiannya yang tidak bisa mendengar orang bercerita-cerita dan menelpon? Tidak bisa mendengar. Ya, karena dia pekat terhadap suara. Tolong nonton Seven Senses. Jadi, ada anak-anak tertentu ya. Contohnya, nanya Ibu Mingfei lah. Steven lah. Kalau kita nyanyi, kita ditabok. Kenapa ditabok? Karena suara kita jelek. Enggak sesuai notenya, enggak sesuai. Telinganya dia terlalu bagus. Suara yang benar itu kayak gini gitu. Karena suaranya jelek, kita ditabok. Itu bisa aja kalau dia hypersensitif terhadap suara. Ya, itu jawabannya kayak gitu. Tolong tonton video Seven Senses. Nomor dua, kalau lagi marah-marah, dia memukul semua orang di rumah dan bahkan penjurit sampai memulai orang lain. Jangan-jangan ini gangguannya kurang enzim ini. Coba nanti dilihat ya. Skala empatnya masih berapa. Lihat skala empatnya. Kalau masih mukul, masih mencubit, itu biasanya gangguannya dua. Gangguan enzim sampai gangguan dispiosis. Dok, kalau pegang-pegang alat kelamin itu termasuk dispiosis. Enggak, belum tentu. Kalau ini laki-laki, biasanya laki-laki ya kayak gini ya. Sudah sunat atau belum? Ya biasanya belum sunat. Kalau belum sunat hati-hati. Setiap dia pipis dibersihin atau enggak? Kalau enggak dibersihin, takutnya itu ketutup. Apa ya namanya ketutup? Aku lupa tiba-tiba. Ya namanya orang lupa ya. Terpaksa disunat supaya bisa dibersihin. Pimosis. Namanya pimosis. Pimosis itu lengket. Lengket sehingga lubang pipisnya jadi kecil. Otomatis pipisnya itu enggak pernah bersih tuntas. Ada sisa urin. Sisa urin itu kan protein. Itu ditumbuhi bakteri. Namanya bakteri tumbuhi situ kan gatel atau apa. Otomatis anaknya suka pegang-pegang. Hati-hati. Itu kalau anak laki-laki. Anak perempuan aku jarang menemukan. Oke lanjutnya. Medi Budi Alsana. Laki mungkin ya. Ini masih enggak mana enggak bertanya ya. Oke. Oke. Ini juga tidak bertanya. Serasa ikut kuliah biokimia. Wah ini kuliah sembarang kalir ini ya. Termasuk kuliah untuk hidupnya. Kadang-kadang saya cerita tentang ya apapun lah. Punanik ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Sharing everything. hier. Terima kasih.